Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Mas Bro, Karam Mas Andri tentang channel youtube Mas Andri berbagi kali ini saya akan berbagi tentang manajemen kandang Mas Bro jadi tempatnya mungkin perombakan kandang yang tadinya ini satu ruangan satu ruangan kamar ini hanya saya buat menjadi dua kandang saya sekat menjadi dua kandang kemudian sekarang karena jumlah ayamnya sudah semakin banyak yang tadinya hanya empat ekor petina dan dua ekor jantan ini sudah punya anak-anak yang cukup banyak kurang lebih ada 25 ekor anakannya jadi mau tidak mau saya harus membuat kandang yang baru tetapi karena lahannya yang terpatas tidak punya lahan jadi akhirnya akhirnya kandang yang lama saya bongkar kemudian saya modifikasi lagi supaya bisa memuat lebih banyak ayam nah ini penampakannya seperti ini mas bro tadinya disini hanya ada dua dua apa ya namanya dua kandang sekarang menjadi ini sebelah sini ada tiga tiga ruangan dan nanti sebelah sini ada dua belum selesai nah ukuran masing-masing kandang ini kalau lebih 1,2 kali 1,2 kemudian tingginya 1,8 ini saya isi dengan satu jantan dan satu petina sebenarnya bisa diisi untuk tiga atau empat ekor petina dan satu jantan karena memang belum ada jadi sementara saya isi dulu nah ini kemudian ini untuk tempat bertelur saya menggunakan kardus bekas mas bro seperti ini kemudian dana saya isi dengan sekam sekam bukan sekam cerami cerami ini padi yang sedap kering nah ini seperti ini kemudian ini saya taruh di atas dan di bagian depan tujuannya adalah supaya lebih mudah memeriksa apakah ayamnya sudah bertelur atau belum sudah berapa ekor telurnya apakah sudah menetas atau belum seperti itu seperti ini anaknya seperti ini tempat pakan kantung biasa nantinya itu saya taruh di luar seperti ini kemarin karena darurat jadi saya taruh di dalam masuk cepat pakan nanti di luar seperti ini alasnya tetap mas bro menggunakan pasir campur merang hingga tetap kering dan tidak bau nah disini ini belum jadi mas bro sedang on progress ya istilahnya kita lihat ke kamar yang satunya lagi kamar satunya ini juga sama mas bro ini sudah saya rombak tadinya hanya ada dua kandang sekarang ini ada dua kandang kemudian nanti sebelah sini rencana untuk tiga kandang tapi belum belum jadi belum saya bikin nah ini kebetulan ada yang sedang tampam ini mas bro sedang mengurangi telurnya yang kemarin bertelur berapa ya menurang lebih ada 10 putir kalau yang lain kita lihat belum ada yang bertelur ya belum ada ini juga sama ini posisi minum saya taruh di luar untuk makanan yang kemarin masih di dalam walaupun nantinya kan saya taruh di luar saja seperti itu jadi inilah cara saya mensyiasati keterbatasan tempat yang saya miliki jadi karena ayamnya makin banyak maka kandangnya juga saya buat lebih banyak dengan mengurangi space per kandang yang tadinya mungkin sekitar 2,4 kali 1,25 menjadi masing-masing 1,2 kali 1,2 sehingga bisa membuat kandang lebih banyak saya kira itu saja mas bro untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang ingin memulai ternak ayam munggu cukur raja jangan ditunda-tunda karena ternak ayam itu tidak harus dimulai dengan modal besar mulailah dengan yang kita miliki misalnya hanya mampu beli satu ekor jantan dan satu ekor betina tidak masalah silahkan segera saja dimulai justru dengan memulai dari yang kecil kita bisa belajar bisa mempelajari karakter ayam kita sehingga mudah-mudahan bisa ke depan lebih baik lagi oke mas bro saya kira itu saja untuk kali ini mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati